Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kami mulai untuk presentasi pada hari ini ada teman kuning dari salah satu teman kita Siang-siang makan nasi, takut Lalu banyak pakai ikan teri, takut Kelompok kami bakal presentasi Mulai untuk becer mati Langsung saja kita untuk presentasi pada hari ini Yang pertama kita ada pencemaran air tanah Pencemaran air tanah ini sebuah kondisi tanah sebagai tempat yang mempunyai air Tercemarnya oleh pelutan sehingga air yang berada di dalamnya juga itu tercemar Di sini ada perubahan sifat-sifat air yang merupakan benadam Mencuri kecemaran air tanah yang meliputi perubahan fisik, perubahan kimia, dan perubahan biologi Di mana fisik ini yaitu perubahan yang bisa kita lihat dan merasakan langsung Seperti buahnya tingkat kejernihan air, suhu air tanah dan warna serta rasa air tanah Sedangkan yang kimia yaitu berumahnya pH atau tiket kasangan dan susunan dan kimia yang terkandung di dalam tanah Dan biologi adanya muncul-muncul bakteri berbahaya di dalam air tanah Kemudian adanya penyebab pencemaran air tanah Yaitu akibat sampah air organik, sampah organik, limas cair, dan air lidi Kemungkinan air lidi ini masih asing di telinga teman-teman semua Air lidi ini yaitu air yang berada di dalam lapisan tanah dengan keadaan berkisar 2 meter dari permukaan tanah Air lidi ini digunakan sebagai open dumping di TPA Sehingga sumber air tanah di sekitar TPA bisa tercemar oleh amoniak dan nitri Kemudian kita kaitkan dengan pencemaran air tanah di perkotaan Baiklah pencemaran air tanah di perkotaan Kepadatan penduduk yang selalu meningkat Keputuhan air yang juga meningkat serta pembangunan infrastruktur secara besar-besaran Namun tak iri ini dengan ketersediaan air tanah yang layak dan bersih Merupakan penyebab utama pemasaran air tanah di daerah urban Selain itu, penggunaan infrastruktur besar-besaran juga memiliki pengaruh terhadap penurunan Muka tanah sebesar 10% dan ditambah struktur geologi tanah Sebagian besar adalah batu sedimen jenis batu pasien dan batu lepuk Yang memiliki sifat bunuh dan tidak terlalu kuat Selanjutnya ada dampak pencemaran air tanah Ada tiga yang memperkurangnya persediaan air bersih Jika persediaan air tidak mencukupi keputusan sehari-harian Maka akan berdampak pada berkurangnya produktivitas lansia Selanjutnya ada naiknya populasi kapteri-kapteri berbahaya Dan adanya turunnya tingkat kesehatan Tengah kurangnya 1. Penggunaan air pam Air pam didiskusikan dengan menggunakan air dari sumur air perusahaan Memilikinya, kemudian disalutkan kekabungan yang berlangganan tak Dua, normalisasi Pencegahan ini dilakukan dengan cara menormalisasikan air yang baik, selamat, dan sesuatu dari segala kapal Dalam halian, perlukan, dan kini yang berbahaya lainnya Tiga, pembukaan ruangan uang terdekat hijau Pembukaan ruangan terdekat hijau dapat menempelkan kualitas air tanah Dan yang terakhir, pendekatan akurat Pendekatan akurat ini pengambilan air tanah secara legal Mengesapualisasi dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Pemasalahan krisis air kursi di Indonesia Kurangnya kesadaran masalah di Indonesia tentang kebesaran hukuman Kedua, masih banyaknya pencemalan air Dan yang terakhir, alamatnya agar Baiklah, selanjutnya terjadinya kekurangan dan kekeringan di Indonesia Kekeringan adalah bencana alam yang sering kali kurang mendapatkan perhatian Meskipun banyak memiliki dampak yang serius Terhadap ketahanan tangan, kebakaran hutan, atau bahkan menyebabkan kematian Keadaan pencemaran air tanah yang semakin parah Yang menimbulkan krisis air bersih berat tersebut Serta keadaan musim kemarau bencana kekeringan semakin terjadi Dengan memudah bahkan dapat lebih parah dari kekeringan Yang hanya terjadi akurat musim kemarau Dari situ, kita sebaiknya memiliki kematian air dalam penggunaan sehari-hari Dan menjaga kestabilan air di permukaan umum When the wells dry, we know the world of order Solusi dari kekeringan Satu, membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi Dua, membuat perkuatan waduk kuatan di beberapa daerah Yang ketiga, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap ponsel pasir lahan maupun air Empat, melakukan sosialisasi untuk penghematan air Dan kelima, hutan, revitalisasi hutan dan penghujauan di atas lantai yang memiliki kematian warga maupun di jalan-jalan Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Zangat Oke, selanjutnya kita bakal ngadain kuis dari beberapa matahari yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita Bagi teman-teman yang bisa jawab, kalian tinggal langsung ke tangan dan bakal dapat hadiah Pertanyaan pertama, diri ya Sifat-sifat air yang merupakan penanda pencemaran air tanah yaitu Perubahan misis, perubahan kimia, dan perubahan biologi Pertanyaan kedua, diri ya Apa cara penanggulangan pencemaran air tanah yang sudah kami sebutkan tadi? Yang pertama adalah penggunaan PAM, penanggulisasi, pembukaan ruang hijau, dan pendekatan buku Oke, benar Oke, dan yang terakhir, apa penyebab pencemaran air tanah? Ada empat Sampoh anorganik, sampoh organik, air linding, sampoh libah sayur Ya, benar Sebenarnya, ini artinya apa yang kami sampaikan tadi benar-benar dipahami dan mengerti ya teman-teman Sebelum kita berbicara ini, teman-teman kita ini mau menjelaskan secara singkat Di mana sih adanya penggunaan atau pencemaran air tanah Nah, disini tuh kami butuh akkogelas nih, siapa yang punya akkogelas? Wih! Boleh dong, kami pijik sebesar Jadi, ini anggap saja permukaan bumi ya Dan kemudian di dalam ini adalah struktur bumi dan ini adalah penjejutan air tanah Nah, apabila seringnya di perkotaan tercemarnya air, sehingga adanya krisis air bersih Sehingga mereka mendiri untuk menyedot air di dalam permukaan bumi secara mandiri Maka dari itu air tanah ini akan berkurang dan akan tercemar lama-lama Dan begitulah terjadinya pencemaran air tanah yang lama-lama air tanah di dalam bumi kita ini habis Maka itulah apabila terjadi musim kemarau Pencemaran ini ditambah hara, akibatnya kemarau ini kan kita kekurangnya akhir Kemudian air ini selalu sedot dan akhirnya habis Demikian mungkin adalah singkat dari air minum Terima kasih yang sudah menjemin Salam Oke, sebelum kita tutup presenta sekali ini Ada suatu kutipan nih dari Bapak Karanaji Yaitu Andai kata alam dapat dikendalikan melalui suami Tentu saja bahaya krisis air dan kekeringan akan sangat mudah kita Pagi kepasan sama hijau Jangan lupa lulis ini Jangan tolong yang bijak Yang jelas Yang bijak bunuh ke air Terima kasih dan selanjutnya Selesai sudah presenta semua bukame hari ini Seperti kamu dan dia yang selesai tahun bukame hari mulai Baik akhir datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih